Ikan teri, ikan tengiri, kalau dimasak enak rasanya. Sinergi Polri dan LDI, mari kita jaga selamanya. Oleh karena itu, kita semua tentunya berdoa mudah-mudahan melalui rakenis ini, LDI senantiasa terus dapat melanjutkan program-program kerjanya, sehingga dapat menemanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Da'wah Islam Indonesia. Perhelatan tersebut diselenggarakan pada Kamis 9 November 2023 di Grand Ballroom Minhaji Rosidin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan masyarakat dan ormas perlu bahu-membahu dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang ada, sehingga stabilitas Kamtip Mas terjaga dan pembangunan nasional dapat terus berjalan. Kalau sudah hadir semua, sudah beres semua berarti kan? Tinggal dipilih saja, gitu kan semuanya bagus. Oh iya. Nah, dan itu sesuai dengan komitmen daripada LDI. Saya sudah baca di tournya itu, uh keren banget. Komitmen LDI terkait dengan pemilu 2024 adalah netral aktif. Makanya wajar dihadirkan semua tiga-tiganya, tiga-tiganya hadir. Itu betul. Netral, artinya tidak berafiliasi pada kekuatan manapun. Keren Pak. Bu. Yang kedua aktif. Nah, ini penting kontribusinya ini kerjasama dengan Pak Polisi nantinya. Turut serta dalam mensukseskan pemilu. Jangan golput, jangan menyebarkan berita hoax di medsos, jangan manas-manasin yang lain-lainnya, gitu kan ya. Pilihan boleh berbeda, tetapi tujuan kita sama untuk berbangsa dan bernegara. Kamtipmas merupakan prasyarat pembangunan negara. Untuk itu, Polri ke depannya diharuskan mengamankan major proyek pemerintah, penanggulangan perubahan iklim, terorisme, konflik sosial, dan pemilu. Terima kasih telah menonton!